Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita kuliah analisis kualitas lingkungan dengan topik metode analisis kualitatif Analisis kualitatif adalah melakukan analisis menggunakan data kualitatif seperti persepsi dan pendapat masyarakat atau pendapat beberapa orang dalam menilai kondisi suatu lingkungan dengan kalimat lingkungan bagus lingkungan baik lingkungan rusak lingkungan buruk lingkungan bau lingkungan kotor atau lingkungan lestari atau lingkungan memuaskan lingkungan cantik dan lain sebagainya kalimat atau kata tadi adalah analisis kualitatif sifatnya kualitatif sifat kualitatif tadi tidak bisa diukur secara objektif jadi sangat tergantung pada orang yang menilai misalnya kualitas lingkungan buruk nah buruk itu ukurannya seperti apa banyak sampah kalau banyak sampah berarti satuannya adalah berapa kilogram sampah berapa tumpukan sampah atau bau bau itu ukurannya apa jadi sangat subjektif bau bagi seseorang dengan orang lain itu nilainya belum tentu sama sehingga nilai rusak, buruk, bau, kotor itu sifatnya adalah kualitatif nah selanjutnya analisis kualitatif umumnya menghasilkan data atau informasi kualitas lingkungan hidup yang bersifat subjektif yang belum tentu penilainya sama antara satu orang dengan orang lainnya metode analisis kualitatif yang dapat digunakan pada saat melakukan penelitian lingkungan adalah metode analisis kualitatif sebagai contoh adalah misalnya kualitas air kotor dilihat secara kasat mata atau kualitas udara buruk dilihat secara kasat mata kemudian contoh lain air sungai katakanlah air sungai di Kalimalang berwarna coklat dan kotor dikatakan tidak berkualitas tetapi jika dianalisis melalui laboratorium maka air tersebut menunjukkan air kali yang memenuhi baku mutu untuk air baku di perusahaan daerah air minum atau PDAM dalam konteks analisis kualitatif maka sesuatu komponen lingkungan hidup yang terkait dengan kesehatan manusia dapat saja dianalisis secara kualitatif namun kesimpulannya harus bersifat sementara dan perlu pembuktian secara kuantitatif di laboratorium metode kualitatif kuantitatif menganalisis kualitas lingkungan misalnya adalah dengan cara menghitung volume atau jumlah sampah yang dihasilkan oleh sesuatu kegiatan tertentu atau contoh lain adalah jumlah lalat yang terdapat pada bak sampah ini dapat dijadikan indikator kualitas lingkungan dimana semakin banyak jumlah lalat maka kualitas lingkungan semakin buruk jumlah nyamuk jumlah kecoa jumlah tikus dapat pula dijadikan sebagai salah satu faktor untuk dianalisis secara kuantitatif kualitas lingkungan hidup sehingga dengan mengetahui kuantitas hewan penyebar penyakit maka dapat kita simpulkan bahwa kualitas lingkungan tersebut dalam keadaan berkualitas baik atau tidak secara filosofis sesungguhnya metode analisis kualitatif dapat diterakan pada nilai keanekaragaman hayati yang terdapat pada suatu lingkungan hidup sehingga apabila semakin beragam atau semakin beraneka ragam bentuk dan keberadaan suatu komponen lingkungan maka semakin berkualitas lingkungan hidup tersebut metode analisis kualitatif ini juga dapat diterapkan untuk menilai estetika lingkungan misalnya lingkungan indah atau indah atau buruknya estetika lingkungan kemudian menilai keberagaman vegetasi pada suatu lingkungan tertentu mengindikasikan kualitas lingkungan semakin baik dan semakin seragam vegetasi yang ada maka semakin buruk lingkungan tersebut saya ulangi semakin seragam vegetasi yang ada di lingkungan tertentu maka semakin buruk lingkungan tersebut jika dibandingkan dengan keanekaragaman vegetasi di lingkungan tersebut apabila kita melihat misalnya pelajar sekolah luar biasa atau SLB sekelompok anak-anak yang tergolong hiperaktif kita lihat di sekolah SLB dimana hampir semua anak-anak dalam satu kelas wajahnya serupa hal ini mengindikasikan kualitas kelompok anak manusia yang kurang baik karena anak-anak ini berasal dari keturunan orang tua atau suami istri yang berdekatan darah atau hasil perkawinan suami istri yang berasal dari keturunan nenek moyang yang berdekatan darah jadi umumnya perkawinan yang berdekatan darah menghasilkan kualitas keturunan yang kurang baik sehingga sebaliknya semakin beraneka ragam pasangan maksudnya satu pasang berasal dari daerah yang berbeda maka semakin berkualitas anak keturunan yang dihasilkan sehingga semakin seragam bentuk wajah anak-anak sekolah dalam suatu sekolah di SLB misalnya maka semakin tidak berkualitas lingkungan tersebut dibandingkan dengan bentuk wajah anak-anak sekolah dalam satu sekolah yang beraneka ragam wajahnya ada yang kulitnya hitam ada yang kulitnya putih ada hidungnya yang mancung ada yang hidungnya pesek ada yang berambut lurus ada yang berambut keriting atau ikal ada yang bermata sipit dan ada yang bermata blok atau sipit nah kondisi ini adalah kondisi keanekaragaman sehingga dalam suatu lingkungan yang beraneka ragam beraneka ragam masalusukulnya beraneka ragam makhluk hidup yang ada di dalamnya baik vegetasi maupun hewan maka semakin berkualitas lingkungan tersebut nah penerapannya di dalam menganalisis kualitas lingkungan hidup kita ambil contoh dalam menganalisis kualitas air nah kualitas air yang dianalisis dari aspek kualitatif adalah air kotor karena kotor itu tidak ada ukurannya air berbau bau itu tidak sama satu dengan lainnya bagi orang yang menciumnya air berwarna berwarna ada yang yang menyatakan warnanya bagus ada yang mengatakan warnanya kotor dan lain sebagainya kemudian air berasa ada yang berasa anta asin atau asam kecur dan lain sebagainya nah kualitas air apabila semakin kotor air semakin berbau air semakin berasa air semakin berwarna air maka kualitas air tersebut sangat buruk itu adalah itu adalah analisis kualitatif sekali lagi analisis kualitatif contohnya pada air adalah air kotor air berbau air berwarna air berasa dan semakin kotor air maka kualitas air semakin buruk semakin berbau air maka kualitas air tersebut semakin buruk kita ambil contoh menganalisis kualitas udara secara kualitatif dikatakan udara kotor udara berbau udara berwarna udara berkabut maka analisis nya adalah semakin kotor udara semakin berbau udara lingkungan kita semakin berkabut udara lingkungan kita atau semakin berwarna udara yang ada di lingkungan kita maka kualitas udara di lingkungan kita tersebut sangat buruk contoh lagi pada kualitas tanah tanah kotor tanah berbau tanah berwarna aneh maka semakin kotor tanah maka kualitas tanah tersebut sangat buruk semakin berbau tanah maka kualitas tanah tersebut semakin buruk semakin berwarna wani tanah maka kualitas tanah tersebut sangat buruk semakin buruk demikian kuliah kita hari ini tentang metode analisis kualitatif terhadap kualitas lingkungan hidup terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh